Orang bisa berubah dari waktu ke waktu Kalau kita menghina seseorang Terus oleh Allah dikasih hidayah besok lusa bisa lebih mulia dari kita gimana? Dan kadang-kadang termasuk orang yang ditangkap KPK Kita juga jangan meremehkan nih Duh astagfirullah saya juga pernah meremehkan ya Yang nabrak tiang Tapi kan gak nyebut orang Tapi kan tau maksudnya siapa? Itu masalah astagfirullah Karena boleh jadi orang ditangkap KPK itu karena Allah sayang sama dia Atau doa ibunya diijabah Atau doa anaknya Anaknya tahajud minta punya bapak yang soleh Istrinya ke majlis talim menjerit kepada Allah minta suami yang soleh Ibunya berlinang air mata mengharapkan punya anak soleh Ini si toko ini, si bapak ini Dapat posisi yang membuat dia susah soleh Karena jabatannya, lingkungannya Aduh, susah nih Padahal sebelumnya rada soleh Memang namanya soleh Tapi yang asli itu ingin akhlaknya Oleh Allah ditolong Dibuka sedikit Aibnya Dia tertangkap kaki Atulah bosen tangkap tangan terus ya Tangkap Adili Disita Bagus Ngeluarin sendiri hasil pencurian susah Disita adalah pertolongan Allah Iya Bisa keluar langsung Penjara Di penjara ketemu dengan ustad Dengan orang soleh yang ngajarin disana Bisa ngapalin Quran Ada yang 16 juz tuh Ayo Berapa juz? Jawab Ditangkap jadi 16 juz Kenapa kita belum 16 juz? Karena belum Bukan belum menghapal Ini dasar Kira-kira Saya juga gak mau ditangkap Anak belum menghapal Ini serius nih adilin Kita jangan main merendahkan orang nih Karena kita bisa ngaji Bisa ke masjid Bisa dakwah Dakwah Oh ini peluang sombongnya besar Dari yang biasa-biasa Bisa jadi sombong Gara-gara banyak yang ngundang Pokoknya cirinya Orang kalau sudah sombong Udah males denger penceramah yang lain Penyakit dari takabur tuh Dengki Sobatnya tuh Ya Dia tidak rela Nanti ada penceramah yang lain Yang lebih maju Lebih terkenal Lebih banyak jamaahnya Gak mau dengar Padahal Kalau ilmunya lebih baik Lebih berkualitas Mengapa kita tidak akui Dan tidak belajar Dengki kan SMS Susah melihat orang senang Senang melihat orang susah Orang naik haji Dia naik tensi Kan dipergilirkan oleh Allah Ada saat-saatnya Ada saat Pak Zainuddin MZ Sesudah itu seseorang Sudah Pak Zainuddin MZ Mama Dedeh Terus sekarang Ustad Abdus Somad Begitulah karunia Allah Dipergilirkan Harusnya belajar dari semua Benar? Sekarang banyak Dari yang Salafi nya ada Dari yang NU nya ada Tinggal kita belajar Jangan mengunci diri Nanti jadi Sombong lagi Cirinya sombong apa? Yang lain jadi dianggap Salah semua Pernah ada yang Wah Bid'ah itu salawat Eh salawat itu bid'ah Rasul gak gitu salawatnya Terus saya tanya Pak Bapak Ustadz Sudah silaturahim gak Kesana? Belum Sudah bicara baik-baik Belum Kenapa ini begini Alasannya? Enggak Boleh jadi yang dari desa ini Tidak punya ilmu yang lain Selain ilmu itu Niatnya Karena beliau tidak tahu Tentang Soki dan sebagainya Dan yang ngajarin juga Ustadz di kampung itu Juga orangnya baik Akhlaknya Waro Tawadu Dan tahunya hanya ilmu itu Diajarkan Diikuti Lebih baik Tukar pikiran Duduk sama-sama Ya Daripada bicara di depan Orang Jadi fitnah Lebih baik Ketemu dulu Kan lebih enak begitu ya Dan itu saudara kita Dan tidak selalu Yang dianggap bid'ah Itu ingin melakukan Hal yang buruk Saya kan belajar Islam Bertahapa Dulu ada Amalan saya Yang saya anggap Ini benar Ngabdi ke Allah Sesudah belajar Oh Ada yang lebih baik lagi Oh Ini meragukan Tapi gak ada niat Itu dari dulu Untuk mengkhianati Allah Mengkhianati Rasul Yang ada itu Ilmunya belum sampai Berapa banyak orang Yang mencintai Rasul Dengan ilmu yang ada Benar Lalu apa untungnya Kita menghina Dan meremehkan orang lain Kita juga belum tentu Diterima Dan Ingat ya Tidak ada jaminan Kita bisa mati Husnul Khotimah Makanya Rasulullah Selalu menganjurkan Doa Wahai Allah yang membulak balik hati Tetapkan hati ini Dalam agamamu Karena hati kita itu Ada di dua jari Allah dibulak balik Berapa banyak Yang pakai jilbab Kemudian buka jilbabnya Malah keluar Berapa banyak Yang asalnya Hapal Quran Jadi tidak hafal Malah jadi mengingkari Benar Allah membulak balik hati Jangan-jangan Kesombongan kita Dengan ilmu Dengan amal Dengan ibadah Itu yang jadi petaka Bagi kita Kamu ngaco Kamu kafirin Kamu bin'ah Ini, ini, ini Balikin Tidak ada jaminan Kita selamat Benar Kalau kita Mengatakan itu Dengan kesombongan Naujumillah Yang benar Dengan Rahmatan lil'alamin Kasih sayang Sub indo by broth3rmax pp